Intro Ketua Umum Pengurus Besar Nahdotul Ulama G.H. Yahya Khalil Stagov atau Qus Yahya membuka Rapat Kerjaan Nasional Jam'iyatul Qura Wal Hufaz Nahdotul Ulama atau Rekernas JQHNU di Hotel Syahid Jakarta pada Jumat 28 Juli 2023 Pembukaan Rekernas JQHNU ditandai dengan pemukulan gol oleh Kus Yahya yang ditampingi oleh Rois Majelis Ilmi PPJQHNU G.H. Ahsin Sakhomuhammad Ketua Umum Pimpinan Pusat JQHNU G.H. Saifullah Ma'asum dan Wakil Ketua MPR RI yang merupakan seorang penghafal Quran H.J. Jazilul Fawait Dalam pengarahannya, Kus Yahya bersyukur JQHNU meskipun mengalami pasang surut keadaan tetapi masih bisa eksis sampai saat ini sejak didirikannya pada tahun 1951 Salah satu modal JQHNU bisa eksis hingga sekarang adalah Barokah Al-Quran yang sulit dilogikakan Kus Yahya menambahkan, dari susunan kepengurusan JQHNU pada awal didirikan terdapat tokoh gabungan lintas organisasi yakni Masyumi dan NU Karena itu di awal-awal berdiri kepengurusan JQHNU diisi oleh tokoh sekaliber Muhammad Nasir dan Buya Hamka Tetapi sekarang terbukti yang tetap istiqomah berdedikasi adalah kader-kader NU yang lain sudah hilang Nah, maka JQHNU tidak boleh lupa pada landasan yang paling fundamental dari keberadaan siapnya ini dan sekaligus kepentingan paling dasar kita untuk menghidupkan Quran ini yaitu Barokah Barokah inilah yang abadi dari Quran Nah, maka penting jamia ini memikirkan tentang bagaimana Strategi yang harus dibangun supaya bukan hanya soal membacanya saja Bukan hanya soal menghafalnya saja Tapi juga pemahaman tentang makna dan Barokahnya ini juga ikut bisa dihidupkan, dikembangkan di tengah-tengah masyarakat kita Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat JQHNU, Gai Haji Saifu Lemaksum Menerangkan bahwa Rekernas bertujuan untuk memunculkan sebuah gagasan Bahwa JQHNU yang anggotanya adalah para penghafal Al-Quran Mampu hadir menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Caranya adalah berusaha membumikan kalam Allah Yaitu nilai-nilai aturan dan norma Al-Quran menjadi salah satu pendekatan solusi masalah bangsa Kita ingin lebih memantapkan kiprah para ulama Al-Quran, para lakufat, para khori Untuk terus mendakwakan Al-Quran melalui berbagai macam media Dan mengintensikan dan memanfaatkan kemaduan-kemaduan digital Untuk efektivitas dakwah Karena apa? Karena banyak sekali berkembang sekarang Media-media dakwah termasuk juga mungkin yang ternyata konten-kontennya itu Justu tidak memberikan pendidikan pada masyarakat, pada kaum muslimin Tapi justu menimbulkan potensi untuk menyalahpahami doktrin Islam yang benar Termasuk menjadikan potensi tidak bersatunya, bersamainya antar umat Pada bagian lain, Gai Saifullah menilai negara belum memberikan perhatian secara proporsional terhadap pendidikan Al-Quran Menurutnya, sejak era prakemerdekaan hingga saat ini Para ahli Al-Quran turut mengantarkan, merebut dan mengisi kemerdekaan secara konsisten dan dedikatif Namun, kata dia, negara sepertinya belum memberikan perhatian secara proporsional terhadap pendidikan Al-Quran Rekernas dihadiri oleh PWJKHNU C Indonesia, 40 mahasiswa dari Madura, Jawa dan DKI Jakarta Sebagai calon pengurus komisariat JKHNU di Perguruan Tinggi Rekernas juga membahas langkah strategis dan rencana pelaksanaan Kongres JKHNU pada tahun ini di Jawa Tengah TVNU melaporkan